Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan kembali pembahasan soal Treyotun Geologi tahun 2020 dengan soal nomor 34 pada populasi bekicat terdapat 8 ekor bekicat dengan cangkang berwarna kuning yaitu genotipnya adalah B kecil-B kecil dan 192 ekor bekicat dengan cangkang hitam yang genotipnya adalah B besar-B besar dan B besar-B kecil pertanyaannya adalah berapakah frekuensi alel B besar? nah sekarang kita lihat saja perhitungan seperti yang sudah saya tuliskan seperti ini ya dimana cangkang kuning itu memiliki genotip B kecil-B kecil jumlahnya ada 8 sedangkan yang cangkang hitam genotipnya ada 2 yaitu B besar-B besar dan B besar-B kecil jumlahnya 192 berarti total populasi itu adalah 200 yang ditanyakan adalah frekuensi alel B besar maka jawabannya adalah kita bisa melihat bahwa B kecil-B kecil jumlahnya adalah 8 ya frekuensi B kecil-B kecil dengan demikian adalah 8 per 200 B kecil-B kecil itu sama dengan B kecil kuadrat maaf ya ini harusnya adalah B kecil kuadrat ya nah dengan demikian B kecil saja adalah akar dari 8 per 200 akar dari 8 per 200 itu sama juga dengan akar 4 per 100 akar 4 per 100 adalah 2 per 10 berarti B kecil sama dengan 0,2 jika B kecil sama dengan 0,2 maka B besar itu adalah 1 dikurang 0,2 maka B besar adalah 0,8 dengan demikian jawaban untuk soal nomor 34 adalah E ya frekuensi dari B besar itu adalah 0,8 lanjut nomor 35 seorang peneliti melakukan penelitian terhadap 2 populasi salamander di benua Amerika satu populasi ditemukan berwarna coklat cerah yang hidup di permukaan tanah ya warna coklat hidupnya di permukaan tanah sedangkan populasi lain banyak ditemukan di cabang pohon yang warnanya lebih gelap jadi cabangnya lebih gelap dan ditemukan di cabang pohon setelah dilakukan persilangan buatan terhadap kedua populasi tersebut ternyata menghasilkan keturunan vertil kemungkinan mekanisme spesias yang terjadi pada kedua populasi tersebut itu adalah nah kita bisa melihat disini mereka hidupnya di habitat yang berbeda dengan demikian mereka apabila tidak dikondisikan maka tidak akan terjadi perkawinan silang karena ada perbedaan habitat namanya adalah isolasi habitat kalau isolasi tingkah laku misalnya adalah kokok ayam jantan yang tidak dikenali oleh itik betina itu namanya isolasi tingkah laku atau tarian seekor burung untuk menarik pasangan betinanya itu tidak dikenali oleh pasangan betina dari spesies yang lain kalau isolasi mekanisme itu artinya misalnya contohnya adalah ketidak kompatibelan antara alat kelamin yang dimiliki oleh masing-masing organisme sehingga tidak dapat melakukan perkawinan silang kalau isolasi musim itu adalah dua organisme yang hidupnya pada musim yang berbeda sehingga tidak dapat melakukan perkawinan kalau isolasi geografi itu adalah adanya barrier ataupun penghalang antara habitat suatu organisme dengan habitat organisme yang lain sehingga tidak mampu melakukan perkawinan silang lanjut nomor 36 dalam bidang bioteknologi banyak jamur mikro yang dimanfaatkan untuk berbagi bidang melalui proses fermentasi misalnya adalah acetobacter silinum masih ingat ya acetobacter silinum ini adalah bakteri membantu pembuatan nata de coco ini tidak usah dibahas panjang lebar jawabannya adalah yang C itu produksi dari nata de coco kalau pembuatan antibiotik penicillium itu adalah jamur penicillium untuk pemberatasan hama itu dengan menggunakan bakteri bacillus turingensis kemudian untuk produksi biogas itu menggunakan metanobacterium nomor 37 nomor 37 kalian disajikan suatu teks tentang bioteknologi modern teksnya dapat kalian baca sendiri saja dengan mempost video ini kita langsung ke pertanyaannya ya prinsip dasar bioteknologi yang digunakan oleh Kohler dan Milstein kita lihat sedikit Kohler dan Milstein memperkenalkan cara baru untuk membuat antibody dengan mengimunisasi percobaan kemudian sel impositnya difusikan dengan sel mielong difusikan ya nah dengan demikian prinsip dasarnya itu adalah menggabungkan dua jenis sel yang berbeda sifat ini jawabannya lanjut nomor 38 perhatikan skema rekayasa genetika di bawah ini langsung ke pertanyaannya teknik rekayasa genetika yang diterapkan untuk mendapatkan katak yang unggul itu adalah dapat kalian lihat disini ini adalah sel telur yang intinya itu dibuang lalu intinya diganti dengan inti yang berasal dari berudu berudu itu mengandung sel somatis ya 2N dimasukkan ke sini sehingga ini berkembang menjadi morula lalu menjadi berudu berikutnya nah dengan demikian teknik rekayasa genetika yang diterapkan itu adalah cloning melalui transplantasi inti yang C jadi bukan cloning melalui transplantasi gen tetapi cloning melalui transplantasi inti karena intinya ini yang diganti lanjut nomor 39 tanaman transgenik umumnya memiliki cepat-cepat unggul yang diinginkan tetapi ternyata tanaman tersebut dapat merusak ekosistem misalnya penanaman transgenik tahan hama dapat menyebabkan nah kalau tahan hama berarti hamanya itu tidak bisa mendapatkan makanan karena hama tidak bisa mendapatkan makanan dengan demikian jawabannya itu adalah populasi kupu-kupu yang membantu proses penyerbukan menjadi musnah dan produksi tanaman pun akan menjadi menurun terakhir nomor 40 perhatikan grafik pertumbuhan kecangga kacang hijau berikut kalian bisa melihat yang ini adalah pertumbuhan di tempat gelap yang petak kemudian yang ini adalah pertumbuhan di tempat terang berarti kesimpulannya pertumbuhan di tempat terang lebih lambat dibanding dengan pertumbuhan di tempat gelap maka kesimpulan dari percobaan ini adalah intensitas cahaya mempengaruhi pertumbuhan kecambah karena di tempat terang dia lambat tumbuhnya sedangkan di tempat gelap dia lebih cepat pertumbuhannya nah baik ya demikianlah pembahasan soal kreotu biologi tahun 2020 semoga membantu kalian dalam memahami khasanah soal-soal untuk menambah referensi mempelajari persiapan maksud saya persiapan menghadapi ujian nasional mohon maaf atas kekurangan saya dalam memberikan pembahasan ini selebih selebihnya saya mengucapkan terima kasih dan selamat belajar untuk kalian semua Assalamualaikum